Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu, amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat perspektif ruangan yaitu kamar tidur Yang pertama kita lakukan adalah membuat sketsa denah, bentuk kamar tidur kita seperti apa dan perabotannya apa saja Misalnya, ada tempat tidur, ada meja TV, meja belajar, ada lemari, dan ada kamar mandi Selanjutnya, kita buat sketsa juga seperti apa misalnya nanti kalau dibuat perspektifnya Kita buat sketsanya terlebih dahulu saja agar kita punya gambaran seperti apa apabila gambar kita selesai Sobat M7 semuanya, langkah berikutnya adalah kita persiapkan ruangannya dalam bentuk perspektif yang sudah memakai ukuran Terdiri dari, sumbu X nya 6 meter, sumbu Z nya 6 meter, dan sumbu Y nya 4 meter Sehingga, kalau jadi ruangannya seperti ini Selanjutnya, sesuai dengan sketsa denah tadi, kita mulai mempersiapkan bentuk-bentuk dari kamar tidur kita Yang sekarang dibuat adalah membuat tempat untuk kamar mandinya Kita buat garisnya yang benar-benar tegak lurus, kemudian garis yang mengarah ke sumbu Z harus benar-benar mengarah ke titik lenyap Nah Sobat M7 semuanya, seperti ini ketika kamar mandinya sudah selesai dibuat Untuk selanjutnya, kita mulai membuat bentuk-bentuk dasar dari perabotan yang kita buat Semuanya masih bentuk dasar, yaitu bentuk balok-balok Yang sekarang dibuat adalah bentuk dasar dari lemarinya, hanya berupa balok terlebih dahulu saja Dan Sobat M7 semuanya, seperti ini bentuk dasar dari balok yang nantinya akan kita buat untuk lemarinya Begitu seterusnya, setiap dari perabotan kita, kita buat terlebih dahulu bentuk dasarnya, berupa balok-balok saja Yang sekarang dikerjakan adalah kita buat rak TV-nya, semua garis-garisnya harus mengarah ke titik lenyap Yang sekarang dikerjakan adalah membuat variasi bentuk plafonnya Sobat M7 semuanya, ketika balok-baloknya sudah selesai semuanya, sekarang kita mulai membuat detail dari perabotan yang ada dalam kamar kita Ketika dalam hati Anda masih ragu-ragu untuk membuat variasinya dengan drawing pen Sobat M7 semuanya, diperbolehkan membuat variasinya dengan pensil terlebih dahulu Untuk membuat variasi ini, Anda diperbolehkan membuat sketsa di kertas lain terlebih dahulu Seperti apakah bentuk dari perabotan yang akan dibuat Semua garis-garisnya harus tetap mengarah ke titik lenyap Perhatikan setiap saat penggaris saya mengarah ke titik lenyap Dalam membuat segala sesuatu perabotannya, harus tetap proporsional ukurannya Yaitu diperuntukkan untuk manusia Sekarang kita akan membuat pintu untuk mengarah ke balkon Jadi pintu ini bukan pintu masuk kamar, pintu ini mengarah ke teras balkon Selanjutnya kita membuat pintu untuk kamar mandinya Sehingga kamar mandi ini juga mengarah ke balkon Sehingga punya sirkulasi ke udara yang sehat Selanjutnya kita buat variasi untuk pintu kamarnya Sebagai pemanis estetika, kita buat lukisan dinding di atasnya tempat tidur Juga kita buat rak buku di atasnya meja belajar Selanjutnya dibuat variasi tambahan untuk memperindah temboknya Terakhir kita tebali untuk lantainya Kita anggap untuk belajar ini, lantainya masih ukurannya 1x1 meter Kita anggap saja itu adalah marmer yang besar Horang kaya Setelah semuanya menebali selesai Tunggu beberapa saat hingga tintanya kering Kemudian hapuslah dengan penghapus yang layak Sehingga hasilnya benar-benar bersih Dan seperti inilah hasilnya Luar biasa Sobat M7 semuanya Langkah berikutnya adalah pewarnaan Kita mewarnai dengan pensil warna Sobat M7 semuanya Untuk tugas Anda nanti mewarnanya di atas kertas kalkir Ini saya hanya sebagai contoh bagaimana cara mewarnanya Dalam mewarna ini Anda harus belajar bagaimana kepekaan rasa Tentang bagaimana benda itu gelap, bagaimana benda itu terang Bagaimanakah arah datangnya cahaya Semakin minim cahayanya maka diwarna gelap Semakin dekat dengan cahaya maka warnanya tenderung tipis Kita gunakan perpaduan warna-warna yang senada Sehingga warna kamarnya ini segar Untuk goresan janganlah tebal-tebal Kita gunakan tipis-tipis saja terlebih dahulu Apabila dirasa bagian itu gelap Maka barulah ditambahi dengan arsiran lebih banyak Ya memang untuk belajar mewarna yang bagus Anda dibutuhkan jam terbang dalam belajar mewarna Bicara soal bagaimana cara mewarna itu adalah gampang-gampang susah Yang namanya mewarna anak TK itu sudah bisa Tetapi untuk mewarna yang bagus Anda butuh belajar Di sini Anda dituntut untuk melogikakan 3 dimensi Bagian mana yang cenderung gelap Dan bagian mana yang cenderung terang Anda harus belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat M7 semuanya Terakhir kita akan mewarnai untuk lantainya Gunakan warna-warna yang masih cenderung tidak terlalu banyak Sehingga warna lantainya kontras dengan perabotannya Anda dalam mewarna lantai Gunakanlah warna yang tidak sama dengan warna-warna yang dominan dalam perabotannya Misalnya perabotannya ini kan dominan coklat Maka untuk lantainya jangan warna coklat Nah sobat M7 semuanya Seperti inilah hasilnya Insya Allah Anda bisa Semoga video ini bisa bermanfaat dan barokat Insya Allah Akhir kata terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7